Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani spesial hari ini kita membahas kakao atau coklat sahabat alhamdulillah coklatnya sudah ada calon bunga lagi sahabat ya bulan Juli akhir tanaman kakao sudah berbunga lagi ini biasanya panennya di Desember atau awal Januari nah sahabat tani tapi pada saat ini di dunia sedang dilanda kemarau sahabat ya di Brazil, di Jepang juga saat ini sedang kemarau nah admin pada hari ini selain edukasi pemupukan juga edukasi bagaimana caranya agar tanaman kakao kita lebih terjaga dari kemarau sahabat ya nah ini sahabat untuk buahnya sudah mulai terlihat lagi ya ini calon di bulan 12 akhir atau bulan 1 awal nanti sahabat ya nah ini sudah mulai ada lagi buah-buahnya atau pentil-pentilnya sahabat ya mudah-mudahan aja ini enggak angus sahabat karena biasanya banyak yang angus juga sahabat ya nah sahabat tani sekarang kita lanjut ke teknik pemupukannya sahabat ya secara umum tanaman kakao atau tanaman coklat ini pemupukannya 2 kali per tahun ya bulan 6 atau bulan 12 bulan 6 itu akhir musim hujan bulan 12 itu awal musim penghujan sahabat ya untuk pupuknya itu tergantung kemampuan sahabat ya mau pakai sintetis monggo mau pakai organik monggo gitu ya kalau untuk pupuknya kalau untuk ini pupuk ke akar bisa menggunakan NPK 16 juga boleh kalau mampu ya kalau enggak mampu ya pakai Wonska gitu ya atau disatukan 3 pupuk ya Urea SP36 dan KCL terserah teman-teman kalau untuk pupuknya ya bebas sahabat nah sahabat Tani kalau menggunakan pupuk sintetis tentunya per satu pohon ini teman-teman membutuhkan 4 sendok sahabat ya jadi teman-teman buat lubang seperti ini jadi pupuk sintetis per lubangnya nanti kasih 1 sendok jadi untuk 1 tanaman itu 4 sendok nah sahabat Tani hari ini Arvin akan berbagi ke teman-teman semua untuk yang organiknya sahabat ya nah kita akan memanfaatkan yang ada di sekitar kebun saja sahabat ya tanpa muluk-muluk menggunakan pupuk pabrikan baik sintetis ataupun organik nah sahabat Tani untuk material ini Arvin akan menggunakan itu kulit-kulit kakao ya kulit buah kakao tujuannya supaya tanaman kita berbuah lebat karena pupuk terbaik untuk tanaman itu adalah dari tanaman itu sendiri jadi kalau teman-teman mau memupuk coklat ya bahannya dari tanaman coklat itu sendiri baik batangnya rantingnya ataupun buahnya ini kulit kakao ini tentu kandungannya kalium sahabat ya nah sahabat Tani Arvin akan bantu teman-teman bagaimana cara mengolah bahan organik di sekitar kebun kakao kita untuk kita olah menjadi pupuk untuk tanaman kakao itu sendiri sahabat ya nah sahabat Tani pupuk organik itu membutuhkan mikroba sahabat ya nah mikrobanya kita akan menggunakan ini jamur-jamur yang ada pada kayu lapuk sahabat nah ini ini selain mampu mengurai bahan organik jamur-jamur seperti ini ini juga bisa menjaga kelembaban karena ini adem sahabat tuh ada airnya jadi nanti ini membantu tanaman dalam menyerap air sahabat ya jamur-jamur yang seperti ini nah dari jamur-jamur seperti ini bisa juga dibuat pupuk sahabat nah ini kemarin admin membuat pupuk ini ini dari kayu-kayu yang sudah lapuk sahabat ya admin masukkan ke botol ini dengan dikasih makanan waktu kemarin itu yaitu air kelapa sahabat ya admin masukkan air kelapa ke sini nah sahabat ini untuk mikroba selain dari jamur putih dari kayu-kayu lapuk seperti ini teman-teman juga bisa menggunakan mikroba dari ampas kopi kebetulan admin ada ampas kopi yang lupa nyuci ya gelasnya ternyata ditumbuhi jamur juga nah di dalam jamur itu admin lihat ada yang warna hijau kebiruan ada yang warna kuning ada yang warna oren ya nah dari ampas kopi yang kelupaan dicuci juga itu bisa dijadikan dekomposer atau sebagai pengganti mikroba pengurai pada pupuk organik nah ini edukasi untuk semuanya untuk mikroba gak usah susah-susah bisa menggunakan yang seperti ini dari kayu lapuk yang ada jamur putihnya ataupun dengan ampas kopi yang kelupaan dicuci sahabat ya nah sahabat ini hanya sekedar contoh saja di channel Maman channel production ini banyak ya jenis-jenis mikroba yang bisa kita manfaatkan untuk dijadikan dekomposer sahabat ya nah sahabat ini untuk hari ini kita akan membuat bahan-bahan ini sebagai pupuk organik pelebat buah kakao tanpa modal sahabat ya karena kelapanya juga waktu itu dapat memut ya alhamdulillah nemu kelapa jadi kita manfaatkan yang dapat memut saja tapi kalau teman-teman punya kakao hektaran ya boleh beli mikroba di toko banyak seperti E4 M21 atau yang lain-lainnya banyak merek-merek dagangnya nah sahabat tani hari ini kita akan membuat pupuk organik langsung di aplikasikan pada tanaman sahabat nah untuk airnya kebetulan Arvin punya air cucian beras jadi hari ini kita menggunakan air cucian beras saja untuk airnya nah untuk airnya ini bisa menggunakan air kolam atau air apapun air sungai air sumur boleh sahabat untuk airnya tidak terbatas pada air cucian beras nah pada hari ini kenapa admin menggunakan air cucian beras karena air cucian beras ini merupakan karbohidrat yang mana karbohidrat adalah makanan dari mikroba nah jadi mikroba ini dan mikroba yang disini kita kasih makanan dari air cucian beras dan air kelapa nah karena air kelapa juga ada karbohidratnya pada air kelapa sahabat nah sahabat tani selain karbohidrat pada air kelapa tentunya air kelapa juga mengandung gula nah sahabat tani ini gula yang disini dan gula yang diampas kopi kita akan gunakan ini sisa-sisa kopi dari beberapa gelas sahabat ini sisa-sisa kopi tentunya ini ada gulanya karena admin kopinya itu kopi manis sahabat ya jadi hari ini pool gratis air kelapanya dapat mengut gulanya juga dari ampas kopi aja yang bekas kopi beberapa kali ya kita kumpulkan sampai seperti ini nah untuk gulanya teman-teman bisa kalau hektaran lahannya teman-teman bisa cairkan gula merah 1 kg ke air 2 liter nanti teman-teman punya air gula 2 liter sahabat ya untuk teman-teman manfaatkan sebagai tambahan pembuatan pupuk organik atau proses pemupukan seperti admin ini sahabat ya nah sahabat tani anggap saja ini gula ya sekarang kita campur dengan air cucian beras sahabat ampas kopi yang ada disini sahabat ini sekarang air cucian berasnya sudah ditambah pula dari ampas kopi sahabat ya nah ini sekarang untuk yang mikroba dari kayu lapuk dan juga air kelapa kita masukkan juga kesini sahabat sebagai tambahannya wow sudah aktif sahabat sudah ada gasnya ya kita masukkan kesini sebagai tambahan dan juga sebagai edukasi pemupian bahwa admin itu membuat konten itu diaplikasikan ya langsung jadi bukan hanya teori ini air kelapa kita gunakan ya langsung diperlihatkan ke teman-teman nah sahabat tani untuk lubangnya ini teman-teman buat sekitar satu jengkal ya dari permukaan tanah ya diameternya sekitar berapa ini 30 cm apa ya diameternya nah ini kulit-kulit kakao ini kita masukkan kesini sahabat untuk prakteknya ya kita masukkan ke lubang-lubang ini sahabat ya nah sahabat tani seperti ini prakteknya untuk pemupukan organik langsung dari lahan kita sahabat ya jadi kita taruh kulit atau ranting-ranting dari tanaman yang kita tanam ya nah sekarang untuk ini sebagai tambahan bahan organik dan sebagai tambahan mikroba kita juga masukkan kesini sahabat nah nantinya mikroba yang ada di kayu ini akan mengurai bahan organik yang kita taburkan sahabat ya sekarang kita taburkan sampai semuanya lagi nah sahabat tani sekarang untuk yang terakhir kita tinggal siram menggunakan cairan gula yang kita tambahkan dengan mikroba ya kalau mikrobanya bebas mau dari toko boleh mau dari buatan sendiri boleh ya seperti mal-malan ya mal nasi mal bonggol pisang atau mal apa saja ya bisa kita masukkan nah sekarang ini kita siram sahabat dengan air dicin beras dan gula dan juga air kelapa tadi sahabat ya kita siramkan ke 4 lubang ini sahabat nah ini bagus ya selain melebatkan buah nantinya ini juga bisa menjaga kelembaban sahabat sekarang kita tutup kembali sahabat ya nah kita tutup kembali sahabat kita cimbang kembali dengan tanah sahabat ya oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga dengan menyaksikan video ini teman-teman akan paham bahwa pupuk organik sejatinya ada di sekitar kita termasuk mikroba juga ada di sekitar kita sebetulnya kalau kita mau mengoleksinya ya kalau kita mau isolasinya nah sahabat tani untuk pertanyaan silahkan teman-teman tulis di kolom komentar ya kita sharing bagaimana cara menyuburkan tanah dan tanaman kita sahabat admin akhiri wabilahi topi kuali hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau